Kodim 0617 Majalengka memanggil dan mengamankan seorang pemuda bernama Yunus Fadilah, 26 tahun, pria kelahiran Majalengka yang pernah berdomisi di Ditasik Malaya. Pemanggilan dan penahanan ini terkait klarifikasi akun Facebook miliknya yang memajang lambang Palu Arit, dua hari menjelang hari kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2018. Tugas TNI dari Koramil 1717 Kadipaten Kodim 0617 Majalengka berhasil melacak akun Facebook YF yang menggunakan nama akun Tristan Sander yang memajang profil berlambang Palu Arit. Tak membutuhkan waktu lama, tugas langsung menginterograsi serta mengamankan YF. Pria kelahiran Majalengka ini pernah berdomisili di Kabupaten Ditasik Malaya mengikuti orang tuanya. Namun kini YF bekerja di salah satu kontor handphone di wilayah Kalipaten Majalengka dan tinggal bersama ibu tirinya di wilayah Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Untuk pengembangan dan penyidikan lebih lanjut, pihak TNI akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencari bukti-bukti pendukung lainnya. Tindakan YF yang dengan sengaja memajang lambang Palu Arit pada profil akun Facebooknya merupakan tindakan yang melawan hukum karena identik dengan Partai Komunis Indonesia yang jelas bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inisial E di mana dalam beberapa hari ini dia memasang status dengan gambar Palu Arit di Facebooknya. Dengan seperti itu, kita selaku aparat keamanan di wilayah Majalengka tentunya tidak ada memberikan angin sedikitpun terhadap perkembangnya ideologi komunis di Indonesia. Apalagi saat ini mendekati 30 September, yang boleh dibilang itu adalah peringatan G30S di mana tahun 65 peran terjadi kejadian oleh PKI, maka kita tidak main-main tidak ada satu jengkal pun tanah di wilayah Majalengka khususnya dan di Indonesia pada umumnya untuk perkembangnya PKI. Dan ini kita komitmen tegas, apabila ada yang mencoba melakukan itu kita harus melakukan pernegakan hukum secara proporsional. Tidak ada toleransi sedikitpun untuk perkembangnya komunisme di Indonesia. Kita berkomunikasi dengan kepolisian negara publik Indonesia untuk tuntutan, hukum, undang-undang dan segalanya sudah jelas tentang... Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata! Pembelajaran PKI dilarang di Indonesia, tidak tahu dia. Terima kasih telah menonton!